Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kamu beberapa materi but I want to explain about a question for quiz UTS the last week kita akan membahas soal UTS the minggu yang lalu supaya kalian tahu jadi kalian harus tahu kenapa jawabannya seperti itu oke ya, jangan cuma tahu tiba-tiba, tahu hasilnya next score tiba-tiba, tidak tahu bagaimana pembahasannya now I want to explain about some question this is soal yang pertama the first number ini ada nomor yang pertama ada dialog kalian di rumah juga bisa kalau kurang jelas di layar handphone kalian kalian bisa membuka soal pelajaran bahasa inggrisnya supaya kalian jelas dan kalian tahu bagaimana penjelasannya oke, disini ada dialog dialog yang pertama disini antara teacher and student ya antara guru dan siswa ya, disini teachernya berkata good morning student ya selamat pagi siswa disini kalian harus mengisi kalimat apa yang diucapkan oleh siswa respon apa dari good morning itu ya, berarti apa jawabannya sayang ya, disini jawabannya yang A goodbye B good luck C good morning yang D yaitu good afternoon ya, berarti mana jawabannya masih ingat tidak iya jawabannya yaitu respon dari good morning ya, dijawab juga dengan good morning ya, berarti number one disini jawabannya adalah C good morning ya, ingat benar atau tidak jawaban kalian kemarin ya selamat pagi siswa selamat pagi bu how are you ya, teachernya bertanya bertanya kabar ini ya ya, studentnya bertanya menjawab merespon we are fine thank you oke disitu teachernya alright baiklah for today baik untuk hari ini ya we are going to learn about greeting kita akan belajar tentang greeting now sekarang dengarkan dan tirukan setelah saya ya berarti tau ya nama-nama jawabannya yaitu good morning and then number two according the picture kalau kalian lihat gambar disini ya disini ada gambar disini kalian gambar tetapi ada gambar time waktu ya disini kira-kira jam jarum pendek di angka 1 ya jarum pendek di angka 1 jarum panjang di angka 12 sedangkan ini mau berangkat sekolah ya berangkat sekolah eh kira-kira berangkat sekolah atau pulang sekolah pulang kalau jam 1 ya kalau jam 7 berarti itu berangkat ini biasanya pulang nah kalau pulang berarti apa yang kalian ucapkan kira-kira untuk greetingnya according to the picture ya menurut gambar tersebut what would you say apa yang kamu katakan yang mana jam 1 siang pasti ini kamu lihat disininya ya ini jam 1 siang kamu pulang sekolah posisinya berarti jam 1 siang yuk ulangi lagi good morning itu di ucapkan dari jam 12 12.01 malam sampai jam 12.00 siang ya kan nah kalau good afternoon itu jam 12.01 siang sampai jam 6.00 itu good afternoon berarti masuk kemana ya berarti jawabannya adalah good afternoon ya ya jawabannya yang C and then number 3 nah lihat disini ini ada gambar bulan berarti dia posisinya suasananya yaitu night malam ya berarti kira-kira apa yang di ucapkan according to the picture menurut gambar what would you say apa yang akan kamu katakan good night selamat malam menjelang tidur ya good evening selamat malam berjumpa good morning selamat pagi good afternoon selamat siang atau sore nah tadi good afternoon dari jam 12.01 siang sampai jam 6.00 sore itu good afternoon jam 6.01 sore sampai jam 12.00 malam gunakan good evening nah ini kira-kira kalau good night ini dia selamat malam juga artinya tapi menjelang tidur kira-kira ini mau tidur tidak dalam foto ini tidak ya ini pulang kantor kalau tidak salah ini ya bawa koper ya nah berarti ini bukan mau tidur berarti jawabannya yang mana ya pasti jawabannya itu yang B good evening ya bukan good night good night itu mau tidur kita lihat gambarnya pakai baju tidur atau tempat tidur bukan itu bukan kan nah berarti jawabannya adalah good evening oke gimana jawaban kalian benar atau salah oke number 4 oke number 4 father it is time waktunya to go to bed untuk pergi tidur ya waktunya untuk pergi tidur good night dear selamat malam ayah sayang ya kata fathernya bilang kepada anaknya kira-kira apa respon dari anaknya si aldi ya dijawab juga dengan good night dong ya ya berarti jawabannya yang B ya number 4 the answer B oke dan number 5 you meet your brother kamu bertemu dengan saudara laki-laki kamu jam 11 am at home what would you say am am itu batas waktunya dari jam 12 01 malam sampai jam 12 00 siang itu am anti meridiem ya kalau pm nanti ada pm itu jam 12 01 siang sampai jam 12 00 malam berarti jam 11 siang 11 siang untuk waktu kita berarti gunakan apa jam 12 siang itu masih gunakan good morning oke masih gunakan good good morning ya berarti jawabannya yang number 5 itu yang apa ya number 5 itu yang C dari disini ya masih jam 11 siang kalau kita oke next number 6 sofa percakapan dialog antara sofa dan Mr. Umar sofa how are you sir selamat eh apa kabar pak ya how are you sir apa kabar pak dijawab oleh Mr. Umar ya I'm feeling great saya baik-baik saja thank you and you terima kasih dan kamu dijawab oleh sofa apa apa responnya eh ya respon dari and you dia bertanya lagi ya ayo apa and you dan kamu saya ulangi lagi how are you sir apa kabar pak dijawab oleh Mr. Umar I'm feeling great saya baik terima kasih and you Mr. Umar bertanya kembali kepada sofa and you apa kabarnya dan kamu apa kabarnya iya apa jawabannya saya iya yang I itu yes were ya no we are ok kita baik we itu kita sedangkan yang ditanyakan sofa sendiri seharusnya jawab subjeknya seharusnya I ya I'm fine too saya baik-baik juga yang D she is fine thanks dia dia perempuan baik kok dia orang sofa menjawab kabar dia sendiri ya jawabannya yang C I am fine too udah ya di latihan juga sudah I'm fine too saya baik-baik juga and number seven how are you apa kabar kamu dijawab juga oleh salsa ya lihat soal kalian ya bisa kalian lihat di soal kalian di kertas ya I'm feeling fine saya baik-baik saya baik-baik saja your word fine kata fine fine itu artinya baik close close itu yang terdekat ya yang paling dekat artinya dengan fine ini apa kamu bisa kemarin kan sudah miss bilangin ya kalian bisa melihat artinya di dictionary ya di kamus atau di media-media lain ya untuk kosa kata fine artinya baik kan nah itu close itu dekat yang paling dekat close ya berarti apa ya hampir sama sama dengan sinonim lah ya dengan sinonim persamaan dengan fine bored tau gak artinya bored bored itu bosan ya good good itu bagus atau baik see sad sedih angry apa angry marah marah berarti mana dong yang mana yang mana yang sama yang hampir dekat fine ya jawabannya yang B good itu jawabannya good oke ya number seven the answer good ya jawabannya adalah good and then number eight let me help you biarkan saya menolong kamu atau mari saya menolong kamu membantu kamu to carry your bag untuk membawakan tas kamu ya swear tentu here it is ini bagnya ini tasnya kata si Sunny nah ini posisinya si Andi ini menawarkan pertolongannya untuk membawakan tas dan Sunny dia tentu dia menerima pertolongan ya kira-kira respon apa apa sih yang diucapkan oleh Andi kira-kira I'm sorry maaf thank you terima kasih I'm fine baik saya baik yes sure ya tentu nah berarti yang mana dong yang mana dong seharusnya bye kalau kamu menerima orang menerima menawarkan pertolongan kira-kira apa yang kamu ucapan terima kasih mana terima kasih ya thank you inilah jawabannya thank you here it is ini tasnya terima kasih paham next berikutnya oke ya let me help you to carry your bag please bahas lagi biarkan saya menolong kamu membawakan tas kamu ya tentu ini tasnya terima kasih berikutnya number nine mother antara mother and mega ya sayang mother and mega disini mega did you break the glass apakah kamu memecahkan gelas ya mega apakah kamu memecahkan gelas kata si ibunya apa kata mega yes ya i did mom saya melakukan itu ya apa kata mothernya that's okay oke baiklah next time lain kali try cobalah untuk lebih hati-hati try to be more careful ya cobalah untuk lebih hati-hati yes mom thank you apa dong respon dari mega karena dia melakukan kesalahan apa biasanya kalau melakukan kesalahan apa responnya ya responnya pasti dia meminta ma maaf apa jawabannya meminta maaf a i'm sorry b thank you c don't mention it d that's alright darling berarti apa jawabannya tadi udah memecahkan gelas berarti meminta maaf yaitu i am so sorry yang e ya next berikutnya number ten teachernya you live you live ya live itu meninggalkan kamu meninggalkan teman kamu setelah sekolah ya what would you say apa yang kamu ucapkan ya kalau pulang sekolah biasanya itu siang hari anak ya sampai jam 12 biasanya kita pulang ya kalau good night ini menjelang tidur see you sampai jumpa thank you terima kasih good morning apa jawabannya good morning ya good morning itu adalah selamat pagi berarti apa jawabannya kalau kita ingin pergi berpisah ya jawabannya adalah see you sampai jumpa ya live meninggalkan seseorang your friend ya jawabannya B understand ya and then number eleven you want to go home kamu ingin pulang go home itu pulang ya sayang ya you want to go home kamu ingin pulang what do you say to your friend apa yang kamu ucapkan kepada teman kamu kalau kamu ingin pulang mudah sekali jawabannya itu ya iya goodbye good morning sampai jumpa teman good morning selamat pagi teman good afternoon selamat siang teman good evening selamat malam disini semua jawabannya yang mana yang benar yang paling teman dari kata go home kalau pulang ingin pulang ya pasti gunakan good bye 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 iya sampai jumpa iya jawabannya yang E ya number eleven and then number twelve number twelve itu give me an apology apology itu permintaan maaf ya berarti dia itu si mimin give me an apology maaf beri saya maaf ya i have lost your book saya telah menghilangkan buku kamu apa respon dari apology ya apa responnya oke don't do that jangan lakukan itu take it ambil saja oke thanks terima kasih apa dan kalau orang pinta maaf apakah kamu marah tidak pastinya ya oke maaf ya oke gak apa-apa gitu kan maksudnya ya itu berarti mana jawabannya ya jawabannya yang E it's okay oke it's okay ya respon dari permintaan maaf oke jangan marah-marah kamu baik-baik saja gak apa-apa maafin ya karena orang itu sudah minta maaf ya and then next berikutnya nah read the dialogue and answer the following question number 13 and number 14 ya hi jen hi jen selamat pagi hi jen selamat pagi morning selamat pagi kata jen and dan how are you apa kabar kamu kata si jen bilang ke denny denny menjawab i am not feeling well saya tidak baik ada notnya ya kalau i am feeling well berarti saya baik ya tapi kalau ada not saya tidak baik ya i left my phone at home saya meninggalkan telpon hp saya di rumah kata denny apa kata jen it's okay dan tidak apa dan you may kamu boleh ya you may use my phone kamu boleh menggunakan telpon saya ya dijawab oleh denny thanks jen terima kasih jen don't mention it oke tidak apalah jangan sebut itu maksudnya ya si jen terima kah terima kasih apa oke cirtin soal number 13 why does mengapa denny menyapa dia ya mengapa mengapa si denny menyapa jen ya hi jen good morning morning and how are you ya apa jawabannya maintain good relationship untuk hubungan baik ya obey to tell some information ya untuk menceritakan beberapa informasi yang saya untuk memberikan informasi tentang waktu dia menceritakan tentang diri kamu sendiri berarti mana kalau yang D to tell menceritakan tentang dirimu sendiri tentang dirinya diri tell buat salah ya kalau yang C to give information tentang waktu memberikan informasi tentang waktu no oke to tell some information untuk menceritakan beberapa informasi to maintain good relationship apa ayo dipikirkan ayo mis sekarang ini sedikit kasih waktu ke kalian untuk memikirkan jangan semuanya cepat mudah menjawab tapi jawabannya salah berarti yang mana jawabannya ayo yang mana jawabannya ayo mis kasih waktu ayo yang mana sudah ketemu belum jawabannya ayo mis kasih waktu gimana jangan cepat-cepat misjawab tapi kalian tidak ada berpikir ya gimana gimana ayo yang A itu untuk menjaga hubungan baik yang B untuk menceritakan beberapa informasi yang C memberikan informasi tentang waktu dan D menceritakan tentang diri sendiri pertanyaannya why mengapa Danny menyapa Jane ya hai Jane selamat pagi katanya good morning selamat pagi selamat pagi dijawab disitu yang mana yang mana ayo temukah jawaban kalian ya sekarang akan mis kasih tahu apa jawabannya ayo nomor 13 ya nomor 13 tell some information itu menceritakan beberapa informasi apa disini bawa dia informasinya apa meninggalkan meninggalkan hp nya di rumah ya informasi mengasih informasi kepada siapa pada Jane nah tapi Jane nya baik hati ya boleh menggunakan handphone nya ya disini berarti tell some information yang B oke next number 14 ini tibuk kalian dan ini apa sad ya because because he bla 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 he spawn kenapa dia bersedih karena dia miss merindukan head membenci loss menghilangkan left meninggalkan apa loss iya disini ada ini ada kata loss left left meninggalkan bukan hilang ketinggalan di rumah hp nya berarti apa jawabannya jawabannya di sudah ada di dalam dialog left meninggalkan hp nya ketinggal maksudnya hp nya itu oke berikutnya number 15 nomor 15 ya nomor 15 sini your friend will go on vocation teman kamu akan pergi liburan you say kamu ucapkan apa kalau kamu liburan yang have a nice trip semoga perjalanannya bagus baik no worries jangan khawatir say i have i have a great trip saya mempunyai perjalanan yang bagus yang no vacation tidak ada liburan berarti yang mana apa yang kamu ucapkan kalau teman kamu mau liburan teman kamu mau liburan tiba tiba apa yang kamu ucapkan semoga liburannya enak semoga liburannya bagus jawabannya pasti have a nice trip yang e jawabannya ini kalau yang c i have great trip menggunakan kata a salah dong orang kita mengucapkan dia pada orang lain temannya bukan kamu sendiri yang diminta tapi jawabannya itu have a nice trip 16 your friend come to your house teman kamu datang ke rumah kamu you say apa yang kamu ucapkan a yang e hi this is my house ini rumah saya yang b hi please come in silahkan masuk say hi how do you do apa kabar kamu ini baru kenal ya baru kenal how do you do ini salah d nya dihilangkan kalau di buku petas kalian dot ini salah ketik di hi who are you siapa kamu apakah yang kamu ucapkan kalau teman kamu main ke rumah ya pasti suruh masuk jangan suruh diam aja berarti jawabannya apa hi please come me silahkan masuk kalau teman kamu bertamu ke rumah kamu oke next berikutnya berikutnya yaitu 17 ya anis excuse me permisi hi i am anis saya anis a new student here siswa baru disini eric menjawab hi i am eric selamat datang ke sekolah let meet johnny and robbie biar jumpai johnny dan robbie suruh ketemu namanya johnny and robbie temannya berarti disini anis adalah siswa baru mis ceritakan ya siswa baru dia menyapa hi i am eric selamat datang ke sekolahan kita let meet johnny and robbie jumpai johnny and robbie nah berarti pertanyaannya who is a new student in the school siapa sih siswa baru di sekolahan tersebut nah yang ini yang ngomong yang ngomong i am eric a new student siapa berarti anis anis berarti mana yang si jawabannya adalah yang si ini jawabannya si oke dan nomba etrin from the text we can conclude dalam tag di atas kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang kita simpulkan terjemahannya sudah tahu ya berarti anis will have three new friend anis akan mempunyai tiga teman baru ya kan yang b mereka mereka best friend teman baik orang baru saja kenal kok berarti no ya yang c they are going to be in the same class mereka akan pergi ke kelas yang sama kok kelas yang sama kan dia kan belum tahu kelasnya berapa baru di sekolah berarti no yang d anis tidak menyukai rick sangat melencet sekali anis doesn't like no berarti jawabannya yang tepat adalah yang anis akan mempunyai tiga teman baru siapa teman barunya anis rick johnny and ro ro yaitu nak jawaban number 18 18 yaitu yang e bahasanya sudah saya jelaskan oke next number 19 hi i'm anis a new student here saya baru disini the sentence here kalimat disini express mengungkapkan a yang e introducing others ya berarti memperkenalkan yang lain orang lain salah ya introducing someone memperkenalkan seseorang salah ya kan ini saya anis dia memperkenalkan diri sendiri kan berarti yang c introducing each other memperkenalkan yang lain yang d introducing oneself memperkenalkan diri sendiri berarti mana jawabannya ya yang d sudah cukup jelas kalau diterjemahkan jawabannya yang d oke oke dan next number 20 ya bram and tom and billy tom please meet billy tom silahkan jumpai billy ya ketemu dengan billy bra oke he has joined our club dia telah bergabung di club kita he is a good goalkeeper dia adalah seorang penjaga gawang yang bagus dijawab oleh tom hi billy nice to meet you ya hi billy nice to meet you hi billy berarti baru kenal ya nice to meet you dijawab oleh billy nice to meet you too ya senang bertemu dengan kamu juga the question from the dialogue dari dialogue we now kita ketahui that billy bahwa billy bergabung dimana yang ada nih tanda kuncinya di keeper yang ada penjaga gawangnya berarti permainan apa yang e swimming club club berenang b soccer club c basketball club d golf club berarti yang mana yang ada keepernya soccer ini kan iya yang b ya tak pula and then 21 billy join the club billy gabung di club karena e he is a good keeper dia seorang penjaga yang bagus penjaga gawang yang bagus yang b dia hanya mengenai mengetahui satu club tidak dijelaskan kan dalam tag tersebut yang jawaban b itu yang c dia suka denny dan lu kan tidak juga ya yang d dia tidak mempunyai aktivitas tidak disebutkan juga berarti yang mana dalam jawaban tersebut ya jawabannya yang e he is a good keeper ya jawabannya e 22 please meet billy ya berarti dia memperkenalkan temannya memperkenalkan orang lain ya kalimat please meet sudah pernahkan dalam bahasan materi waktu itu ya the sentence kalimat tersebut di atas express mengungkapkan A introducing oneself diri sendiri B introducing each other memperkenalkan orang lain each other sesamanya memperkenalkan each other saling memperkenalkan maksudnya ya introducing each other itu saling memperkenalkan yang D introducing someone ya memperkenalkan seseorang yang D introducing a family memperkenalkan keluarganya ya berarti jawabannya yang mana ya jawabannya adalah yang mana ya si introducing someone memperkenalkan orang seseorang please meet pilih and then number 23 selah when kartini day kapan hari kartini di indonesia let me think first mari saya berpikir dahulu saya berpikir dulu ya kata si selah i think it is on april 21 saya berpikir itu pada bulan april tanggal 21 apa kata septi how do people celebrate it bagaimana orang merayakannya selah well they wear in traditional clothes mereka menggunakan pakaian tradisional yang dinamakan kebaya apa kata septi thanks a lot selah iya terima kasih banyak selah you are welcome terima kasih kembali 23 what is special for indonesian people in april apa jawabannya mudah sekali jawabannya yaitu kartini days yang d ada disini ya kalau salah kebangetan dan 24 who doesn't know kartini days siapa yang tidak tahu hari kartini dalam dialog tersebut yang bertanya itu siapa ayo siapa siapa yang tidak tahu misul lagi lagi selah when kartini day of day of indonesia iya jawabannya yaitu yang safety ya jawabannya yang safety berarti safety itu di mana iya safety yang tidak tahu kan iya number 25 amira oke morning din selamat pagi din very well how about you nah berarti apa kata tanya dina menjawab very well berarti menanyakan kabar sudah kenalkan berarti how are you ya jawabannya yang ah how are you oke jawabannya ah how are you ya then next berikutnya 20 berikutnya 26 26 ya disini good morning my name is dona clara menjawab i'm clara please to meet you nah berarti apa jawabannya nama saya dona berarti nama saya dona berarti disini clara menjawab i am clara saya clara please to meet you nah berarti jawabannya ada berarti please to meet you yang di jawabannya next berikutnya donna i am 13 years old berikut menjawab saya 13 tahun berarti kata tanya menanyakan umur berapa umur kamu yang a where do you live dimana kamu tinggal mungkin jawabannya i am 13 years old berarti salah yang b how old are you berapa umur kamu ya jawabannya yang b karena temannya ini menjawab dengan i am 13 years old kalau yang c what's your name siapa nama kamu salah ya next berikutnya jawabannya tadi yang how old are you artinya apa kabar kamu next berikutnya hello my name is misofa winda tun nur i am from not lampung saya dari lampung utara i live in ulakata kecamatan tanjung raja rt03 rw4 on jalan mangga i am a doctor saya seorang dokter pertanyaan where does misofa winda tun nisa come from very easy sangat mudah answer jawabannya yaitu not lampung e mudah kan what is misofa winda tun the job apa pekerjaannya very very easy sangat mudah jawabannya yaitu dokter ini dari kata dokter kalau dibaca pasti ngerti next berikutnya orange susun kalimat di bawah ini menjadi bagus ya pertama kali pasti kita menyapa dengan good morning kan iya berarti 3 dahulu nah kebetulan 3 cuma 1 ya berarti jawabannya yang C selamat pagi nama saya Sally oke i am 12 years of ya memperkenalkan diri sendiri ya memperkenalkan diri sendiri saya 12 tahun i was born in Bali saya lahir di Bali dan nice to meet you all ya disini berarti jawabannya benar ya C nah next untuk SI soal SI disini fill the blank with the suitable expression ya titik-titik dengan ekspresi yang bagus yang cocok nah vila hello Rika dijawab kalau Rika kira-kira apa ya jawabannya boleh hi hello atau dijawab juga dengan hello Rika hi Rika itu juga B boleh jawabannya ya oke oke ya berikutnya oke yang B Rafi Rafi Aldi menjawab dengan nice to meet you too senang bertemu dengan kamu juga ya pasti apa dong kalimat di ucapkan dengan Rafi apa ya aduh aduh sambil menjem juga bisa ini jawabannya nice to meet you too kata Aldi berarti Rafi mengucapkan dengan kata nice to meet you dong jawabannya itu nice to meet you nice to see you juga boleh ya kesannya mudah sekali kesannya mudah sekali nah can I number two write the name tulislah nama-nama animal binatang-binatang yang menghasilkan produce yaitu meal susu ayo apa yang menghasilkan susu hmm apa yang menghasilkan susu sapi tapi jawabannya bukan bahasa Indonesia jawabannya bahasa Inggris apa sapi cow ya cow atau kambing kambing apa bahasa Inggrisnya god ya tulisannya goat bacanya god ya god tulisannya tulisannya goat ya bacanya god ya sudah ya yang becu sudah ya oke next berikutnya number three write the name tulis nama-nama fruits buah-buahan yang beris yang mengandung vitamin eh buah-buahan ya sayangnya fruit bukan sayuran ya yang mengandung vitamin A minimal 2 ya buah-buahan yang mengandung vitamin A minimal 2 kalian bisa cari ada ya oke anak kalian ngerjakan di rumah pasti kalian bisa buka buku buku ya kan berarti apa jawabannya mango 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 apple 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 melon ya avocado mango itu mango itu vitamin A ya sayang ya mango vitamin A apple itu mengandung vitamin A juga melon avocado avocado watermelon papaya cantal oke formula ya itu semua mengandung vitamin A ya dan number four ini saya menyebutkan dua saja sudah benar ya nanti miskoreksi di esainya ya di lembaran jawaban kalian kalau gak diisi ya salah pastinya ya and then number four write the name tulis nama-nama stationery stationery itu adalah alat-alat sekolah alat tulis ya that you bring yang kamu bawa ke sekolah ya alat tulis yang kamu bawa ke sekolah jawabannya bukan bahasa indonesia ya bahasa inggris penna apa pen book ruler ya apa lagi penghapus eraser ya rub eraser apa lagi banyak kan alat tulis ya and then number five write the name tulis nama-nama hari tulis nama-nama hari dalam satu minggu dalam satu minggu ada tujuh ya satu hari ada Senin, Sasa, Rabu, Kami, Jumat, Sabtu, Minggu berarti Sunday tulisannya Sunday ya oke bacanya Sunday Monday Tuesday Wednesday Wednesday Friday Saturday nah itu jawabannya nah sudah ya oke sudah tahu belum jawabannya ya kalian bahas lagi kalian bisa mengira dulu sebelum diberitahu nilai skor kalian berapa kemarin kamu menjawabnya benar berapa ya sudah saya bahas semua ya disini ya oke saya kira cukup for today ya saya kira cukup untuk hari ini untuk minggu ini saya tidak tidak memberikan tidak memberikan tugas ya tugas soal tetapi kalian harus wajib untuk mendengarkan penjelasan ini ya siapa nanti yang tidak melihat mendengar penjelasan ini akan ketahuan siapa ya disini akan ketahuan disini nanti kalian akan saya buktikan kalian harus bukti untuk mengirimkan bukti bahwa kalian mengirimkan mengirimkan bukti kalau kalian telah mendengarkan penjelasan ini kenapa karena ini penting sekali kamu tidak hanya untuk menjawab penjawab soal ABC tapi kamu tidak tahu kenapa bahasanya seperti itu kenapa jawabannya itu kenapa jawabannya itu salah kenapa jawabannya itu benar ya harus kalian ketahui walaupun hari ini tidak ada minggu ini kalian tidak ada tugas tapi kalian harus wajib untuk menonton ya menonton penjelasan youtube dari miss sekarang ini ya oke I think enough for today saya kira cukup untuk hari ini dan kalian masih tetap belajar ya semangat jaga kesehatan ya jaga kesehatan jaga kesehatan agar kalian bisa dapat mengikuti daring ya belajar di rumah juga tidak apa-apa oke I think enough for today saya kira cukup untuk hari ini oke IC saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke goodbye bye-bye see you next darling ya sampai jumpa di daring berikutnya bye-bye bye bye